assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel klinik sekrean motor Oke pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi Nyo J bunyi kotrok-klo-klo place seperti tadi bunyinya dia sangat berisik aku sebelum mulai ke pembahasannya jangan lupa like comment subscribe dan juga di share Oke terima kasih sudah subscribe yang baru sudah bergabung jangan lupa subscribe dulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami jangan lupa loncengnya juga diaktifkan guys nah oke kali ini motor ini penyakitnya sepele guys kita nyalakan dulu nah ini motor sudah nyala guys dan bunyinya seperti ini ngelontrol ini kalian bisa diperhatikan nih bagian businya guys ini bagian cukup businya nah ini goyang kalau ditekan bunyinya beda-beda ini bisa jadi pemasangan businya ini kurang kurang kencang ini menyebabkan bunyi seperti di kotrok-kotrok nah dan ini goyang guys jadi kita bisa cek dulu bagian busi kalau pemasangan yang kurang kencang nanti kita akan kencangkan dulu guys sebelum melangkah lebih jauh alangkah baiknya kita cek lihat dulu barangkali ya kita ada di sini oke langsung kita kita buka dulu nih bagian cukup businya nah seperti ini guys ini cukup businya sudah kita lepaskan kemudian kita periksa bagian busi nah ternyata ini penyakitnya businya kurang kurang kencang guys nah bisa dilihat di sini mau kita cari dulu kita cari dulu nah oke guys dan ini businya ada di sini ini perhatikan ini goyang seperti ini guys ini juga bisa mengembarkan bunyi seperti tadi karena ini tekanan kompresinya kurang rapat nah seperti ini guys goyang ini kita akan kencangkan dulu melakukan distribusi khusus mati guys karena nanti kini posisinya posisinya sempit nah kita akan kencangkan dulu guys nah oke guys ini sudah kencang setelah seperti ini kita pasang kembal ini cukup businya kita akan lihat sama-sama bunyinya apakah masih ngelotrok atau Pak sudah sudah normal kembali guys nah seperti ini guys kita akan nyalakan dulu nah dan suara melotroknya sudah hilang guys ini mesin sudah kembali normal adem oke jadi penyakitnya ini gara-gara businya kendor kurang kencang nah oke jadi seperti itu guys cara mengatasi bunyi ngelotrok di motor Romeo J terutama kita cek dulu bagian bagian kelep sama busi barangkali pemasangannya kurang kencang oke barengkali ada yang mau dipanyakan silahkan komen di bawah kolom komentar jadi cukup setian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment subscribe dan juga di share oke terima kasih guys sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati